Halo Amplopers, bagaimana lamarannya? Udah ada panggilan? Balik lagi di channel Kang Lamar Jadi kali ini gue dapat info dari beberapa grup FB Ada banyak PT yang sedang melakukan rekrutmen Tapi dengan satu alamat yang sama Dan alamat tersebut tidak asing lagi bagi saya Biar kamu mudah untuk menemukan wawasan tentang seputar lawan kerja Silahkan subscribe channelnya Nah jadi disini saya coba tanya dengan orang sekitar yang ada di Rukaitu Agensis Apakah benar disana ada PT Mayora Indah Atau perusahaan lain yang sedang melakukan rekrutmen secara resmi Penasaran? Simak videonya berikut ini Ini adalah rekaman suara amatir Jadi silahkan simak secara seksama Permisi bang, mau nanya Saya kan dipanggil atas nama PT Mayora Bener gak sih bang? Disini kantor rekrutmen PT Mayora Kalau disini untuk kantor Mayora gak ada kantor bang Gak ada kantor Kalau disini gak ada kantor Mayora Oh gitu bang Tapi saya dipanggilnya di Ruko ini bang Mau in test interview ya? Yoi bang, saya ada panggilan interview hari ini dan psikotest gitu Disini info nya ada penyalur tenaga kerja Ruko nya yang paling ujung bang Oh yang pohon itu? Oh yang paling ujung yang gak ada telangnya Itu nyalur tenaga kerja Oh gitu? Kok serem amat ya bang ya? Kantornya ya? Tapi beneran gak bang kita disalurin ke PT Mayora nya? Soalnya kan dia pake nama PT Mayora tuh bang Ini pasaran saya Lebih baik gak usah Soalnya yang saya dengar Informasi itu Di sana Untuk biaya masuknya itu dimintain biaya Rp550.000 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 Nah untuk kepastian pekerja atau gaknya Belum ada yang tau Lah kok bisa gitu bang? Ngeri dong Kalau misalkan sampai kerja bayar begitu Kita kan kerja nyari duit bang Bukan ngasih duit Bener gak sih bang? Nah kan ya kalau misalkan burkin Burkurnya baru lulus Belum ada pengalaman Erboda ama ininya gitu Sepansi oleh kata-kata mereka Kebanyakan sih yang udah ngeluarin biaya itu pak Mereka yang baru lulus Bahasa mereka kan ada Yaudah DPN dulu berapa? 100-200 Nah nanti besok kesini lagi Buat pes lanjut Pes lanjutnya Bahasa mereka Tuhan Pas kesokan hari ini datang kesini Mau mengikuti tes selanjutnya Dimuntain Kalau mau ikutan tes selanjutnya Silahkan lunasin dulu Kalau gak mau lunasin Berjiwang nyamus Ujung-ujungnya kayak gitu pak Ampun Siti Riwe aing Tempoh gak duit Jeng mahir lukos gitu Mending gede gede aing jeng opi Sampai Sampai Kalau emang bapak penasaran Silahkan Nah kalau udah begitu mah Sek Lebih baik gak masuk pak Oh iya pak Tapi ruko itu udah lama buka pak Nah kalau itu Itu baru 2 bulan kesini pak Setiap harinya banyak gak pak Yang interview ke ruko itu pak Biasanya yang datang orang mana aja pak Banyak kan sih Luar Luar kota pak Luar daerah ya Iya luar daerah Semarang ada Semarang Makanya Ada juga yang satu rombongan Dari kampung Dari Semarang Itu kesini dia naik angkot Mungkin dia turun di terminal Dari terminal dia bela-bela naik angkot Dari kampung Kalau biasanya pak Emang yang ini Karena mereka pinta Sistemnya itu persis sama kayak Asli kerja di kampung Kalau yang udah pengalaman ya pak Kayak dia bela-belein Dari jauh-jauh Semarang Sera Cirebo Banyak ya Berarti udah banyak juga dong pak korbannya ya Mungkin aja Ngerayu sebatas ini doang Karena Ada yang mau berkabung Ada yang ke Cuma nanya Dengan kata-kata Berbicara dia Tapi pernah gak pak Ada kandidat yang Pernah protes ke ruko itu Setelah Dia mendaftar ke ruko itu pak Pernah kejadian dua kali Disini Kejadian apa? Petro pangat ini Jadi Anaknya itu kan Ini Kelamar disini Nah dia udah ngeluarin dui Mungkin ya Sesuai apa yang dia minta 550 Gak taunya Udah berapa minggu Sesuai dengan Bapaknya dia Baca dia Nanti Setiap minggu Kerja Bapaknya juga Alhasil Bapaknya kan Tetik Ganteng kesini Ganteng terima Marah-marah Marah-marah Ganteng terima Ganteng terima Ganteng terima Parah banget sih Kalau gitu pak ya Oke bang Kalau gitu saya terima kasih banyak Atas informasinya ya bang ya Informasi ini sangat berguna Untuk saya Dan untuk rekan-rekan lainnya Saya ucapkan Banyak-banyak Makasih ya bang ya Terima kasih Oke jadi dari PT Mayoranya juga Sudah jelas Tidak ada biaya apapun Untuk calon kandidatnya Semua itu Tertera jelas Di web resminya PT Mayoran Karena perusahaan Buon Afid Tidak pernah mematok Biaya tertentu Untuk calon kandidatnya Senang saya dengar Cerita dari abangnya Tapi intinya Kita harus Lebih berhati-hati Lagi saat Melamar kerja Jika kalian dapat Panggilan kerja Harap lebih teliti lagi Dan usahakan Selalu bertanya Sebelum berangkat Ke lokasinya Khususnya Bagi para pelamar kerja Yang dari luar kota Tolonglah Agar lebih teliti lagi Agensista bisa tanya Ke grup-grup FB WA dan lain-lain Soal panggilan kerja Yang agensista lamar Atau Agensista bisa tanya Langsung ke Komentar di channel saya ini Pasti langsung Saya jawab Nah Jika agensista tertarik Untuk melamar di PT Mayoran Agensista dapat Mengunjungi web Presminya PT Mayoran Cari kolom karir Dan agensista Pilih sesuai dengan Kriteria yang agensista Miliki Dan agensista Dapat mengisi Biodata Serta mengupload CV agensista Yang terakhir Dan tinggal kirim Setelah itu Tinggal nunggu Pemberitahuan selanjutnya Nah jadi gitu ya Agensista Salah satu tempat Modus penipuan Yang ada di daerah Bekasi Jika agensista Suka dengan videonya Agensista bisa Tekan like Dan subscribe channelnya Dan jangan lupa Share ke teman-teman Agensista Agar tidak ada lagi Korban selanjutnya Karena Berbagi pengetahuan itu Adalah pahala Gue Kang Lamar See you next time Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton